Intro Hai, Assalamualaikum Welcome to this English channel With me, Mr. Renjang And today, we are going Two very important things to learn First is, hope Or in bahasa Indonesia is, harapan atau doa And the second is, yang kedua Adalah, greetings atau ucapan selamat Both are very important to learn Why? Because we often face a situation In which we have to give hope to someone Or we have to greet someone For his or her happiness or achievement Oke, seperti apa caranya? Berikut contohnya Hope, misalkan Ada situasi di mana dua orang Sedang bercakap-cakap tentang suatu hal Misalkan Si A Memiliki orang tua yang sedang sakit Yang B Kemudian memberikan Ucapan Untuk berharap atau harapan Seperti apa? A misalkan bilang seperti ini Atau B bilang seperti ini Why you look so sad Kenapa sih kamu kelihatan sedih Yang A bilang Well, my dad is being hospitalized Ayahku sedang dirawat Yang B kemudian mengucapkan seperti ini I hope your dad will get well soon Oke, like that Seperti itu Itu harapan Atau misalkan contoh lainnya Seperti ini Si A bilang Tomorrow I'm going to have a test Yang B bilang Well, I hope you can do it well Seperti itu ya Make sense? Good Nah, sekarang yang greetings 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 Tadi saya jelaskan Digunakan untuk memberikan ucapan selamat Atas kebahagiaan atau kesuksesan seseorang For example Oke Ada seseorang yang berhasil menjuarai lomba pidato Kita memberikan ucapan kepada dia Well, congratulations for winning the best on the speech contest Oke, itu contohnya Lalu dia akan memberikan penjelasan Bukan penjelasan Tetapi balasan Response Seperti ini Well, thanks I did very hard Saya melakukannya dengan begitu keras Oke Atau misalkan Ya Ada seseorang Yang merayakan ulang tahun Ya Kita bilang sama dia Well, happy birthday Selamat hari ulang tahun Lalu Kita yang diberikan ucapan itu Kita bisa memberikan balasan seperti ini Thank you Oke Don't forget to come to my birthday party On Saturday evening For example Ya Itu dia ucapan hope dan greetings Banyak contohnya Ya Tapi yang paling penting adalah Kalian memahami Apa itu Ungkapan harapan Dan Ungkapan selamat Bagaimana? Make sense? Good Don't forget to subscribe And activate the notifications below So that you will get notified When we have new videos I'll see you soon With another videos Adios Wassalam 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 Terima kasih.